Intro Saudara-saudari terkasih selamat berjumpa dalam renungan harian Provinsi MSC Indonesia Hari ini kita sudah berada di hari terakhir tahun liturgi Besok akan dimulai satu tahun liturgi yang baru dengan Minggu Advent yang pertama Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Karena sampai saat ini kena ada pelbagai macam kesulitan, tantangan di dalam hidup kita Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup menikmati rahmat berkat Yang senantiasa Tuhan sediakan untuk kita Tetapi di dalam menikmati semuanya itu Injil Lukas hari ini Pasal 21 ayat 34 sampai 36 mengingatkan kita supaya kita menjaga diri kita Menjaga hati kita, berjaga-jaga, siap sedia karena kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu akan datang Saya teringat sebuah cerita seorang pengkotbah yang bertanya kepada umatnya Pasti kamu semua mau masuk surga bukan? Ya kami mau, jawab mereka serempak Bagus kata si pengkotbah itu sambil melanjutkan dengan pertanyaan lain Siapa di antara kamu yang hari ini, saat ini juga mau masuk surga? Tidak ada satupun jawaban Mengapa? Takut, tidak berani, tidak siap, belum siap Bagaimana dengan kita? Injil hari ini Memberitahu kepada kita bahwa Kita memang tidak tahu kapan hari Tuhan itu akan terjadi Hari ini, besok, lusa Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita dari dunia-dunia ini Nah untuk supaya kita memiliki keberanian Atau kesiap sediaan untuk hal-hal yang kita tidak tahu akan terjadi kapan itu Yesus mengingatkan kita Jagalah dirimu Jagalah hatimu Agar jangan syarat oleh kemabukan, besok, porang Atau kepentingan-kepentingan duniawi lainnya Mengapa Yesus katakan hal-hal itu? Yesus mau mengingatkan kita Bahwa ketika manusia begitu terjerat, terbius, terperangkap oleh hal-hal duniawi itu Maka sulitlah baginya Untuk mengarahkan perhatiannya kepada Tuhan Hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan Atau hal-hal kerohanian Tidak menarik lagi baginya Yang menarik baginya Itulah materi-materi dengan segala kenikmatan, kesenangan Tuhan atau Yesus tidak bermaksud Mengatakan bahwa itu tidak baik, tidak berguna Bukan Yesus hanya mengingatkan kita Supaya kita tidak terikat, terjerat, terbius olehnya Sampai-sampai melupakan Tuhan di dalam hidup kita Sudara-sudari segalanya yang ada di dalam kehidupan kita di dunia ini Hanya sementara saja Kita bagaikan pesiara yang sedang berjalan menuju rumah surgawi Yang disiapkan oleh Tuhan Tetapi yang juga kita selama perjalanan hidup kita di dunia ini Kita mulai siapkan Oleh karena itu dalam hidup kita Setiap hari kita harus membuat pilihan-pilihan Memutuskan Mana yang baik, mana yang tidak baik Mana yang membantu kita, mengarahkan kita kepada rumah surgawi masa depan itu Atau malah yang malah menjauhkan kita dari rumah masa depan kita itu Tidak gampang semuanya itu Tentangan, godaan, cobaan, silih berganti datang Menantang kita dan sering kita tidak kuat Sebagai manusia kita jatuh Tapi untuk itu lagi-lagi Yesus memberikan nasihat Berjaga-jaga Sambil berdoa Agar memperoleh kekuatan Dan bisa lubut dari segala kala yang akan terjadi itu Dan kuat bertahan di hadapan anak manusia Jelas sekali nasihat Yesus berdoa Apa artinya berdoa? Berdoa berarti memandang Tuhan di dalam perjalanan hidup kita Mengundang Tuhan Melibatkan Tuhan di dalam hidup kita Memberikan ruang, memberikan tempat Di dalam hati kita Agar bersama dengan Dia Kita mendengarkan Dia Dia mendengarkan kita Dan bersama-sama Kita mencari Mana yang terbaik Yang kita harus jalani Di dalam kehidupan kita Di dunia ini Dan kalau kita yakin Bahwa di dalam pilihan-pilihan dan keputusan kita itu Kita tahu Apa yang kita putuskan Adalah yang terbaik Karena kita melibatkan Tuhan Di dalam kehidupan kita Maka yakinlah Kita tidak perlu takut Kapanpun Tuhan Memanggil kita Kapanpun Hari Tuhan itu Akan terjadi Kita siap Karena Kita ada Bersama-sama dengan Tuhan Untuk Mengalapinya Semoga Demikian Terima kasih